PEMIRSA UNTUK MENGEJAR TARGET PAD Kepanggaan kita. Target PAD dari sektor pajak PBB di Kabupaten Sarulangun tahun ini sebesar 2 miliar rupiah lebih. Untuk mengejar target tersebut, BPPRD Kabupaten Sarulangun tengah melakukan percetakan masal terhadap SPT PBB yang nantinya akan diberikan ke objek pajak di setiap desa. Hal ini diharapkan dapat memenuhi target PAD dari sektor pajak PBB. Selain mencetak masal SPT PBB, BPPRD Sarulangun juga akan melakukan pemutahiran data objek pajak PBB. Mengingat saat ini banyak data objek PBB sudah tidak sesuai lagi seperti adanya perluasan bangunan. Pemutahiran dilakukan guna meningkatkan target PAD dari sektor PBB di tahun yang akan datang. Memang turun ke lapangan tidak hanya untuk PBB, tapi seluruh pajak akan kita lakukan pemutahiran data. Karena ada beberapa wajib pajak yang memang sudah ada piutang ya, ada utang ke PEMDA atau piutang PEMDA. Nah tentunya mungkin itu harus kita kaji kembali apakah memang sudah tidak berusaha lagi. Kalau tidak berusaha lagi kan artinya itu akan kita lakukan penutupan dan pemutusan kontrak.